Sekretaris daerah MD Anto mengatakan, dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah daerah membangun sinergi yang lebih baik dalam bentuk pengendalian internal. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini merupakan suatu karusan dalam hal pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan pemerintah daerah yang akuntabel, meningkatkan pencegahan korupsi, menciptakan keraja aparat pemerintah yang efisien, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Sekda mengingatkan kepada para peserta RAKOR bahwa esensi RAKORWAS bukan semata-mata untuk bertemu dan bertatap muka, namun harus ada integrasi dan perpaduan pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Presiden yang meminta agar daerah mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, responsif, lincah, dan cekatan. Untuk itu semangat yang terkandung dalam RAKOR pengawasan daerah Provinsi Jambi tahun 2019 ini, yaitu semangat menghadirkan sumber daya manusia aparatur pengawasan internal pemerintah yang unggul, profesional, dan menjadikan upaya pencegahan korupsi sebagai prioritas kerja. Dan Alhamdulillah hari ini juga dari BPKP Pusat, yaitu dihadiri oleh Ibu Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, sekaligus memberikan nilai bagi kinerja SPIP di Volusi Jambi, baik itu untuk Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten dan Kota. Jadi sama-sama, tadi kita lihat bahwa Inspektorat Provinsi Jambi yang selama ini masih di level 2, Alhamdulillah dengan kerjasama antara Inspektorat dengan OPD di pemerintah Provinsi Jambi, levelnya sudah naik, jadi sistemnya yang sudah dibuat ini sudah berjalan, sebagaimana yang kita arahkan, begitu juga dengan 4 daerah, tadi level sudah naik, sudah mudah-mudahan dengan kekuatan tim dari Inspektorat Provinsi Jambi, kita mengawal kebijakan pemerintah daerah agar sesuai mulai dari tahapan perencanaan permasalahan sampai dengan pertanggungjawabat. Berbagai permasalahan pembangunan yang semakin kompleks saat ini menuntut aparat pengawasan membantu pemerintahan dalam membelanjakan uangnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah BPKP, B.A. Rejeki Tertadewi mengatakan, sistem pengendalian internal pemerintah harus terus diimplementasikan dan diperbaiki mutunya secara terus-menerus terutama manajemen risikonya. Program-program strategis harus dilaksanakan oleh pimpinan daerah dan jajarannya. Untuk itu internal auditor inspektorat harus bekerjasama untuk menentukan yang harus disusun pengelolaan risikonya terhadap program strategis. Kalau kabar bilas, apa ini maksudnya ya? Kabar bilas APB itu kalau level 1 itu masih inisial gitu. Jadi diharapkan semua APB itu di level 3 karena memang instruksi Pak Presiden pada saat tahun 2015 ya Pak ya, 2015 itu semua APB 85% harus level 3. Jadi BPKP dan APB itu bersama-sama untuk menuju ke level 3. Sebenarnya APB yang harus berusaha bahwa mereka itu capable. Capable dalam arti melayani manajemen di suatu pemerintahan. Dalam rakor ini penekanan kita apa kepada para peserta? Dalam rakor penguatan APB ini apa penekanan kita sebenarnya? Kalau penekanan kami karena tahun 2020 sampai dengan 2024 nanti RPJMN-nya adalah manajemen risiko yang dievaluasi. Jadi para manajemen ini, para manajer ini, OPD-OPD harus mengimplementasikan manajemen risiko. Pengelolaan risiko di program-program strategis. 5 arahan presiden yang diantaranya adalah pembangunan manusia. Terus kemudian penyederhanan regulasi diantaranya seperti itu. Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Kailani mengatakan, rapat koordinasi pengawasan daerah mengambil tema penguatan peran APB dalam binmas pengelolaan APBD dan reformasi birokrasi. Tema ini bertujuan agar pengelolaan APBD dapat tepat sasaran. Selain itu mendorong untuk meningkatkan pengawasan dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, kemudian juga kita menyatukan persepsi, kemudian juga meningkatkan kinerja aparat pengawasan dalam pemerintah. Dalam hal ini Inspektorat Provinsi Jambi, agar benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawal dalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap dengan arah perusahaan pemerintahan baik di provinsi maupun kompeten kota muslimat. Dan fungsi pembinaan dan pengawasan ini terutama tujuannya untuk melakukan pencegahan agar dapat terindarnya dari potensi adanya kemungkinan ketidaksesuaian data kelolaan dari penyelenggara negara dalam hal ini di dajara pemerintah di arah dalam melaksanakan perusahaan pemerintahan dan pembangunan serta pembangunan serta masyarakat sesuai dengan situasi mereka maklumat. Jadi pemerintahan yang dilakukan Inspektorat adalah dalam berangka pembinaan. Gailani meminta seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik karena rakor ini juga melibatkan Inspektor Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi. Abdul Manan, TVRI Jambi, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.